Dalam hobi aglonema, selain perawatan penyiraman, pemupukan, dan penanggulangan virus bakteri sama penyakit, pengontrolan rutin juga harus dilakukan. Kenapa pengontrolan rutin harus dilakukan? Karena dalam tanaman aglonema kita, sering kita jumpai hal-hal yang tidak kita inginkan. Contohnya adalah seperti ini kawan. Ini media tanam saya cuma campuran dari sekamentah, daunan kering, dan pasir malang. Kenapa ada tanah seperti ini? Bisa dilihat, ini tanahnya. Ada juga tanah muncul seperti ini. Di pot satunya juga ada muncul tanah seperti ini kawan. Padahal ini tidak termasuk dalam media tanam saya. Makanya salah satu fungsi dari pengontrolan rutin adalah untuk mengecek apa yang terjadi di dalam tanaman aglonema kita. Dan apabila kita menemukan yang tidak termasuk media tanam kita di pot. Hal yang wajib kita lakukan dan satu-satunya yang harus kita lakukan adalah PUNGKAR Yuk kita ikutin bagaimana cara saya membongkar dan mengecek kenapa di pot tanaman aglonema saya ada barang asing yang tidak pernah saya masukkan kawan. Silahkan simak videonya sampai akhir. Oke kawan, pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena sudah memilih dan mengklik video saya. Dan dugaan saya kawan, benda asing ini adalah kotoran dari hewan yang telah memasuki media tanam. Dan untuk membuktikan dugaan saya, mari kita bongkar media tanamnya. Bisa dilihat akarnya bagus, putih, produktif. Ah, dan inilah seperti dugaan saya tadi. Hewan asing yang telah memasuki media tanam aglonema saya adalah cacing. Cacingnya pun sudah besar kawan. Ini bentuknya seperti ini. Sedikit saya jelaskan kenapa cacing di sini saya sebut dama. Padahal dalam dunia pertanian, cacing adalah salah satu hewan pengurai yang sangat dibutuhkan untuk kesuburan tanah. Karena berbeda antara di tanah dan di pot. Kalau di tanah itu sangat luas, jadi kalau ada cacing itu dia bisa mencari makan kesana kemari. Sedangkan kalau di pot itu medianya sempit kawan, dia untuk mencari makanannya pun cuma di area pot saja. Sedangkan makanan cacing itu adalah daun kering yang saya jadikan pupuk dasar untuk tanaman aglonema saya. Kalau pupuk dasar aglonema saya dimakan oleh cacing, otomatis tanaman aglonema saya pun nanti tidak dapat pupuk dasar dan menjadi kurang nutrisi. Nah, ada satu lagi. Rupanya cacingnya ada dua. Bahaya ini kawan. Semakin banyak cacing semakin bahaya, karena setelah cacing-cacing tadi memakan daun kering saya, setelah daun kering habis, otomatis makanan cacing juga habis. Padahal cacing masih butuh makan, mau tidak mau itu, cacing nanti akan menyerang tanaman aglonema kita. Bisa dilihat, inilah contohnya batang yang sudah dimakan oleh cacing tersebut. Sekarang kita cek pot yang satunya lagi yang ada kotoran cacingnya tadi. Kita bongkar dulu media tanamnya. Akarnya putih bersih banyak kawan. Dan inilah cacingnya sudah ketemu. Dugaan saya 100% benar. Karena emang tadi itu adalah kotoran dari para cacing ini. Dan salah satu akibat langsung dari para cacing ini kawan. Tanaman kita daunnya tidak bisa besar. Karena tanaman kita kekurangan nutrisi. Jadi biarpun ada penambahan daun terus, nanti daunnya stabil. Tapi stabilnya itu kecil terus menerus. Makanya kalau ada cacing di media tanam aglonema atau di segala jenis pot tanaman hias kita, wajib kita buang. Dan setelah kita bongkar kedua media tanam, kita cuci potnya sampai bersih. Cucinya harus sampai benar-benar bersih kawan. Jangan sampai ada media tanam yang tertinggal sedikit pun. Karena dengan tertinggalnya media tanam, ada kemungkinan telur-telur cacing juga ikut tertinggal. Dan ada waktunya telur itu menetas dan menjadi cacing dan berulang kali menjadi masalah untuk tanaman aglonema kita. Dan setelah semua bersih, tanamannya kita tanam lagi. Sekalian kita cek akar. Rupanya ada akar yang coklat kawan. Sekalian kita buang. Kita potong dengan peso yang sudah steril. Dan apabila dalam pemotongan ini ada akar yang lain yang tergores, sebaiknya kita buang sekalian. Karena dengan luka yang ada di akar itu, ada kemungkinan untuk masuknya jamur, virus, dan bakteri untuk tanaman kita. Dan inilah efek tanaman kurang nutrisi. Daunnya kecil. Dan pohonnya kerdil. Sekarang kita cek pohon yang satunya. Rupanya ada akar coklat juga. Kita buang. Yang lainnya akar putih bersih produk. Jangan lupa, karena dalam pemotongan atau pembuangan akar-akar coklat tadi itu menyebabkan luka pada tanaman kita. Kita olesi dengan fungisida. Di sini saya pakai fungisida antrakol. Tapi apabila di tempat kawan-kawan susah atau sulit mencari fungisida antrakol, bisa memakai fungisida merek lainnya. Tidak harus sama dengan saya. Karena dalam hobi atau bertani aglonema ini, kita buat gampang saja. Asal sesuai manfaat dan fungsinya. Untuk penanamannya, kita pakai media tanam yang masih baru. Sedangkan untuk media tanam yang lama tidak harus kita buang. Karena bisa untuk tanaman hias lainnya. Dan setelah pot kita masukkan media tanam, kita atur akar-akar tanaman aglonema kita supaya menyebar. Fungsi dari penyebaran akar-akar aglonema ini adalah supaya masing-masing akar bekerja menyerap nutrisi dari segala penjuru media tanam yang ada di dalam pot kita. Sehingga tanaman kita pun tidak terlalu lama stresnya dan kebutuhan nutrisi pun cepat terpenuhi. Dan seperti biasa kawan, untuk penanaman aglonema, jangan lupa yang untuk sisi samping-samping pot seperti ini ditekan-tekan. Dan tujuan penekanannya adalah supaya tanaman kita kokoh, tidak gampang goyah kalau terkena angin, ataupun terkena hewan-hewan yang lewat seperti tikus, kadal, kata, ataupun pada waktu penyiraman maupun pemupukan kita. Saya ingatkan kembali lagi cara penanaman aglonema yang benar, itu media tanamnya sampai daun pertama paling bawah itu tertutup kawan. Dan jangan lupa untuk potnya, kita tambah lubang di sisi bawah dan samping, di mana fungsi lubang di sisi samping ini adalah selain untuk memperlancar proses penyiraman air kita, juga sebagai ventilasi udara, sehingga tanaman aglonema kesayangan kita mudah untuk bernafas. Kita tanam aglonema satunya kawan, atau aglonema donakarmen. Kita masukkan media tanamnya, di mana untuk bagian tengah kita buat menggunung, supaya kita mudah dalam mengatur perakaran aglonema kesayangan kita. Tetap akarnya dibuat menyebar. Kita tambahin kembali. Dan demikianlah hasil pengecekan rutin saya terhadap tanaman aglonema saya. Rupanya tadi ada benda asing yang tertinggal atau tertempel di pot, dan penyebabnya pun sudah jelas, yaitu cacing. Dan apabila ada yang kurang dalam saya menangani hama cacing ini, bisa ditulis di komentar, atau ada cara kawan-kawan yang lebih baik dari saya, juga bisa ditulis di komentar. Mari kita saling sharing dalam hobi aglonema. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga video ini bermanfaat dan berkau untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.